Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja. Industri sawit telah menjadi salah satu industri unggulan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, industri sawit paling berperan penting sehingga memberikan kontribusi terbesar kepada BDB Indonesia. Empat manfaat industri kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia dari berbagai aspek. Peluang besar lapangan pekerjaan, setiap tahunnya industri sawit berkontribusi sebesar 3,50% terhadap total BDB Indonesia. Berkontribusi terhadap total ekspor non-migas, serta menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan. Minyak goreng menjadi salah satu produk hasil minyak kelapa sawit yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tak hanya minyak goreng yang digunakan untuk mengasak saja, terdapat banyak sekali produk hasil kelapa sawit di sekitar kita yang mungkin tidak kita ketahui. Seperti coklat batangan, pasta gigi, sampo, deterjen, lipstick dan foundation, serta biodiesel. Bahan bakar alternatif mesin diesel berbasis kelapa sawit. Tiga daerah yang memiliki kebun sawit terbesar di Indonesia diantaranya, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Riau merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dan menjadi sentra industri sawit utama saat ini. Bagi masyarakat Riau, kelapa sawit merupakan tanaman primadona karena merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat. Perkebunan kelapa sawit di Riau sangat berpengaruh positif terhadap aspek ekonomi di pedesaan. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Terima kasih telah menonton!